Eh, 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 lepasin saya. Eh, lepasin saya. Saya masih belum selesai ngomong. Ingat ya, jangan pernah kamu tunjukkan batang hidung kamu lagi di depan bos kita. Ow. Mas, mas gak apa-apa. Sifat kamu selama ini masih belum berubah ya. Tetap saja mengacam orang yang lebih rendah yang berada di bawah kamu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamulah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamulah salah satunya di muntah. Semoga dia suka dengan apa yang aku belikan ini. Pasti dia suka. Pasti dia mau jadi istri aku. Oh iya. Mumpung parkiran lagi sepi. Kenapa aku langsung aja kasih sama dia. Dan mau mengucapkan semua isi hatiku terhadap dia. Semoga aja dia menjadi istri aku. Menjadi ibu dari anak-anakku. Oh iya. Lebih baik aku izin dulu. Sampai jumpa. Ku rasakan cintamu saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu selalu dekat denganku Saat ku tata bintang kau tampakan jiwamu Dalam gelapnya malam ku setia menjagamu Ku rasakan hadirmu Di setiap mimpiku Mana sih paket aku kok masih belum sampai Kan paket itu dibutuhin sekarang Kalo kayak gini gak bisa diandelin Kalian bisa tolong ambilin paket aku enggak? Di mana? Ya di tempat ekspedisi lah, emangnya di mana? Biasanya kan yang ada yang menteri Vina, aku ada cincin untuk kamu Aku mohon kamu jangan menolak cincin aku ya Cincin? Cincin apa itu? Aku ingin dengan cincin ini Kamu mau menerima lamaranku Menjadi ibu dari anak-anakku Ya ampun Kamu mimpi apa sih semalam? Bangun Kenapa Finn? Cincin ini mahal kok Aku beli dengan jeripaya aku Cincin ini harganya 10 juta Gak peduli semahal apapun cincin ini Tetapi pekerjaan kamu dan ekonomi kamu sedangkan aku tuh berbeda Udah Ferry Sekarang itu kamu hanya seorang juru parkir Kenapa dengan profesi aku? Insya Allah Walaupun aku tukang parkir Pendapatanku Ya lumayan lah Tapi aku Aku bisa untuk mencukupi kebutuhan kamu Hehehe Mencukupi kebutuhan aku Harusnya kamu itu sadar diri dulu Dan kamu itu berkaca Mencukupi kebutuhan Kalian Kalian setuju gak kalau aku tunangan sama juru parkir seperti ini? Tidak Bu Tidak Bu Mending sama saya aja Bu Diam Hehehe Dengar kan telinga kamu Kamu gak pantas sama aku Kalau emang aku suka sama juru parkir Udah dari dulu Aku punya hubungan sama juru parkir Ya Ya Aku sadar diri Aku hanya juru parkir Aku gak pantas sama kamu Tapi setidaknya Aku sudah berusaha Untuk mendapatkan cinta kamu Aku rela Menguras semua tabunganku Untuk membeli cincin ini untuk kamu Aku Aku berharap Kamu menerima cincin ini Hehehe Cukup Boss saya itu sudah jelas tidak mau Jadi kamu jangan mengganggu Aktivitas Boss saya Pergi kamu dari sini Pergi Ah Tapi Vin Tidak ada sedikitpun perasaan kamu terhadap aku Hehehe 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 Dalam lubuk hati aku sedikitpun Aku gak pernah suka sama kamu Pekerjaan kamu yang hanya juru parkir itu Itu gak terlintas dalam benak aku Punya suami yang hanya pekerjaannya juru parkir Tapi Vin Tolong beri aku kesempatan sedikit saja Lepas Kesempatan apa? Oke Semisal kamu sekarang mampu beli cincin ini seharga berapa? Sepuluh juta Nanti Untuk biaya kita itu ke depan Dengan gaya hidup aku Dengan aku mau apa-apa semua kebutuhan aku Apakah kamu sanggup menafkahi perempuan kaya seperti aku? Vin Apa kamu gak ingat? Apa kamu pura-pura lupa? Kita berdua kan sudah dijodohkan oleh orang tua kita Sedari dulu Sedari kita kecil Aku sudah berusaha untuk mati-matian Untuk mendapatkan kepercayaan kamu Mendapatkan perhatian kamu Tapi Kenapa? Kenapa tidak sedikitpun Kamu menghargai perjuanganku ini? Perjodohan itu Hanya hayalan biasa Cuma omongan Gak ada bukti Hitam di atas putih Mending kamu sekarang pergi dari sini Sebelum aku ngusir kamu Karena aku gak suka sama kamu Tapi Vin Orang tua kita disana Pasti Pasti sedih melihat kita bertengkar seperti ini Pasti mereka berdua sedih Orang tua kamu Orang tuaku Pasti mereka juga akan sedih melihat kita Tidak bisa bersama seperti ini Ngapain sedih? Aku punya hidup aku sendiri Aku punya keputusan sendiri Bukan orang tua aku ataupun orang tua kamu yang miskin itu Sekarang kamu pergi dari sini Atau aku nyuruh bodyguard aku untuk ngusir kamu Punya kedua kaki kan? Pergi dari sini Vin Aku gak nyangka ya Kamu bisa tegas ngomong seperti ini di hadapanku Aku kira Kamu Tidak akan berubah Sedrastis ini Cukup! Itu semua hanya omongan belakang kamu Kalian usir dia sekarang Vin Aku masih belum selesai ngomong Vin Vin Aku masih belum selesai ngomong Vin Eh lepasin saya Eh lepasin saya Saya masih belum selesai ngomong Ingat ya Jangan pernah kamu tunjukkan batang hidung kamu lagi Di depan mas kita Ingat ini Iya Ow Mas Mas gak apa-apa Gak apa-apa mbak Terus itu tadi kenapa mas? Oh sini saya bantu Pelan-pelan Sakit ya? Lumayan Aduh Kita cari tempat istirahat aja yuk mas Iya Saya bantu Juru parkir Juru parkir Mau aja ngelamar aku Aku mau apa sama dia Kalian berdua disuruh ngapain? Musil Jemput paket aku sekarang Sama aku Eh Gak ada yang terdu mas Kita duduk di sana yuk Hanya lagi libur deh Iya mbak Iya Sini sini Lihat sini Bisa? Mas kok bisa sampai ditarik-tarik kayak gitu sih tadi? Biasalah mbak Memangnya ada apa mas? Saya lihat tadi mas sampai ditarik-tarik Iya Sampai di Dijurung di tengah jalan tadi kayak gitu? Karena saya tukang parkir Emang apa bunganya sama tukang parkir mas? Ceritanya panjang mbak Jadi Ya seperti inilah kejadiannya Dulu Aku ini dijodohkan sedari kecil Bersama orangtuaku Dan Bersama orang tua dia Dan Orangtuaku mengalami kebangkutan Jadi Usahanya Ya Gak ada Semua usahanya disita oleh bank Terus aku jadi tuang parkir Terus Karena aku ingin menjalankan amanat dari orangtuaku bersama orangtua dia Aku Padahal sudah berusaha Untuk Mendapatkan Perhatiannya Agar dia menikah dengan aku Agar dia juga menetujui perjodohan ini Tapi Usahaku itu sia-sia semuanya Aku sudah beli cincin Seharga 10 juta Aku Aku berpikir dia akan suka dengan cincin ini Tapi Nyatanya Dia selalu mengusir aku dan mengusir aku Buktinya yang terakhir barusan Dia menyuruh Dua anak buahnya Untuk menyeret aku dan membuang aku kesini Aduh Kok ngeri banget ya Ya udahlah mas Kalau memang dia udah bersikap kayak gitu sama mas Berarti dia emang gak suka sama mas Dan juga bukan salah mas Mas kan cuma menjalankan amanat dari kedua orangtua Kalau dia hanya memberikan reaksi seperti itu ya berarti Berarti dia yang gak mau gitu Ya tapi Tapi aku kan cuma ingin mengusahakan Kemauan orangtuaku Bersama orangtua dia dulu Aku takut mereka Mereka sedih di atas sana Iya mas Aku tahu Aku paham kok Tapi mas udah berusaha Mas udah meyakinkan dia Kalau Apa yang mas lakukan ini Bukan semata-mata mas yang mau Udah lah mas Cewek kayak gitu gak bisa diperjuangin Dia tuh gak pernah bisa melihat perjuangan mas Ya Saya tahu sih Profesi sebagai juru parkir kayak mas ya gajinya berapa sih Udah bela-belain nabung mau beli cincin mahal lagi Iya Sekarang aku tahu Apa yang ada di pikiran dia Di pikiran dia hanya uang Harta Jabatan Dulu dia gak seperti ini Tapi setelah dia mendengar aku bangkrut Keluarga aku bangkrut Dia berubah dengan drastis Ternyata semua wanita hanya memedang uang ya Gak semua kok mas Ya cuman mungkin Mas selama ini Ketemu sama wanita yang gak gitu Tapi percaya deh mas Gak semua cewek tuh kayak gitu Terima kasih ya Kamu sudah mau membantu aku barusan Iya gak apa-apa Aku cuma gak tega aja mas Kasian Ngeliat orang tadi ditarik-tarik kayak gitu Mas kan manusia bukan hewan Iya Iya beginilah Nasib tukang parkir Memang Benar kata orang Hidup ini berputar Tidak selamanya akan pernah di atas Tapi Jika roda sudah berputar Seperti akulah Dulu yang sedang ada di atas Sekarang ada di bawah Dihina Dikucilkan Direndahkan Mas Bahkan ditolak juga tunat Hei Udah mas Mas boleh bersedih Saya tahu Perasaan mas lagi sedih sekarang lagi hancur Tapi ingat Mas sebagai laki-laki Jangan terlalu lama sedihnya Jangan terlalu berlarut-larut Mas harus segera bangkit Mas harus tunjukin sama wanita itu Kalau mas bisa sukses lagi Mas bisa membangun perusahaan mas lagi Dengan tangan mas sendiri Ah Mas gini aja deh Saya mau bantuin mas Mas kerja aja di tempat saya Ya meskipun dari Dari posisi yang gak terlalu tinggi Tapi nanti kalau mas kerjanya bagus Mas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi Mas bisa aku promosiin Mbak beneran Mas Padahal kita baru kenal loh Tapi mbak kenapa baik sekali terhadap aku Sudah menolong aku Dan sekarang mau memberikan aku pekerjaan Mas Saya tahu mas itu orang baik Dan saya akan membantu mas Agar mas bisa kembali menjadi orang sukses Dan mas bisa buktiin sama wanita itu Kalau mas itu masih bisa diandalkan Terima kasih ya mbak Terima kasih Terima kasih mbak Terima kasih mbak Sudah mau membantu saya Dan memberikan aku pekerjaan Siapa tuh cewek Berani-beraninya duduk sama Ferry tuh Bukannya dia itu musuh pacarku ya Aku laporin aja Biar dia itu tahu rasa Ya udah kalo gitu mas ikut saya aja ya Oh iya Yaudah Yuk Ayo Kemana Udah ikut aja Yuk Vina kemana ya Katanya mau ketemu disini Bahwasannya ada yang mau diomongin Tapi mau ngomong apa Perasaan gak ada apa-apa dan situasi aman-aman saja Yaudah aku tungguin disini Siapa tahu ada rezeki mendadak Sayang Sayang Kenapa Kenapa mukanya cemburut seperti itu Kamu tahu kan Musuh kamu itu Aku tadi dipermaluin di depan umum sama dia Musuh aku Maksud kamu siapa sayang Putri Ya sayang aku kasih tahu ya wajahnya Nah Wanita ini Bener putri Kurang aja Dia sampai Mempermalukan kamu Dia belum tahu Bahwasannya kamu itu milik aku Maksudnya dia sayang Aku tuh dibilang Cewek gak punya kerjaan Kerjanya cuma mondar-mandir ngejelas Di depan umum lagi Muka aku sayang Malu banget Bener kan Eh Ngapain kamu disamping aku Sini Ini juga Kamu kan udah Aku kasih Keamanan Dua orang ini Kenapa masih kamu dipermalukan Biasanya segan Mau ngomong sama kamu sayang Eh Kalian tugasnya mulai dari pagi sampai sekarang itu apa? Menjaga non fina pak Lalu kenapa Non finanya kamu ini dipermalukan oleh orang lain Tidak ada perintah pak Untuk menindak pak Tidak ada perintah Intinya kamu itu Mengamankan pacar aku Ngerti kamu? Gerti pak Gerti pak Kamu cuma disuruh jaga satu wanita ini Udah tidak becus kalian Sayang Kalian pengen gaji kan? Sayang Pengen uang kan? Kalian udah berkeluarga semua kan? Ayo jawab Iya pak Awas aja ya Kalau kalian tetap seperti ini kerjanya Aku tidak segan-segan memecat kalian berdua Sayang tenang aja sayang Kalau penjaganya kamu ini yang dua orang tidak bisa menjaga kamu Biar aku aja turun langsung terhadap putri Iya sayang kita tuh harus balas dendam sama musuh kamu itu Sayang aku gak mau ya kalau masalah kamu itu dirembet-rembetkan sama aku Aku gak habis pikir Muka kalian itu sudah sangar Udah hitam semua Ih Kenapa? Kalian itu tidak bisa menjaga Satu wanita ini Karena kita tidak ada perintah pak Kalau semisal ada perintah Kita pasti akan melaksanakannya pak Bodoh! Sayang jangan dimarahin terus dong Sebelum kamu bekerja dengan saya Kamu itu intinya menjaga Tapi bu Bina kan tidak apa-apa pak Sayang Kalau kamu itu ada apa-apa Bilang aja sama dia Dia itu digaji olehku ya Iya sayang Tapi kan masalahnya dia itu cewek sayang Kan gak mungkin Mending kamu aja langsung tegor kesana sayang Udah sekarang tidak usah ngomong yang lain Kalian tau kan? Kalau kita direndahkan kita harus samperin dia Aku tidak mau tau Sekarang kita samperin musuh sayang Supaya dia itu tidak bisa merendahkan kita lagi Siapa pak? Yaudah bukakan Tentang 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 Kip Tentang Tentang udah sampai Oh jadi ini kantor ibu jangan panggil ibu terlalu tua Oh bukannya barusan ibu bilang bahwasannya ini adalah kantornya ibu tapi kok ibu malah jalan kaki biasanya kalau bos-bos itu yang biasa aku lihat biasanya naik mobil pajero expander ya mobil-mobil bagus lah udah nggak usah bahas mobil lagian aku jalan kaki juga biar sehat gitu itu ngalah raga Oh gitu ya Bu ya udah sebelumnya aku minta maaf dengan kata-kataku mungkin barusan nyakitin ibu jadi saya diterima kerja disini sebagai apa ya Bu nggak apa-apa nggak perlu minta maaf aku maklumin kamu kok kamu di kantor ini sebagai oh ya sebelumnya aku mau tanya dulu kamu lulusan apa ya aku lulusan yang sarjana ekonomi bagian marketing Oh kebetulan banget bagian marketing di kantor ini masih ada yang kosong gimana mau nggak boleh 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 saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kantor ini ibu ya percaya kok yang penting kamu bisa bisa bekerja dengan maksimal bisa bekerja dengan baik dan mengiuti semua peraturan yang ada di kantor ini iya iya Bu terima kasih banyak sekali lagi sudah memberi saya kesempatan bekerja di kantor ini Bu saya saya terlalu gembira sampai saya lupa apa yang harus saya ucapkan terhadap ibu udah udah yang penting kamu sekarang bisa bekerja di kantor aku baik ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya ya udah Bu Bu saya pakai baju seperti ini Oh sebentar lagi akan disiapkan sama sekretari saya Terima kasih banyak Bu kebetulan saya nggak punya baju sama sekali untuk saya pakai untuk bekerja disini kalau saya berpakai seperti ini kan nggak enak sama yang lain atau klien-klien ibu ya udah ya udah kalau gitu kamu ikut saya masuk kedalam nanti kamu silahkan ganti baju dan kamu menuju ruang kerja kamu ya baik-baik ya yuk Mari tukang parkir tapi bisa punya gelar lulusan sarjana ekonomi ya Aneh ah Dina kebetulan kamu ada disini saya meminta tolong sama kamu tolong kamu siapkan semua perlengkapan mas ini karena mulai hari ini dia akan bekerja di bagian marketing Oh begitu ya Bu baik ya dan iya Mas Erie ya Dina sudah lagi kamu siapin pakaiannya nanti kamu antri ke tempat kerjanya dan kamu kasih tahu semuanya apa yang harus dilakukan ya baik kalau gitu saya permisi dulu ke ruangan saya ya baik hai 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 kenapa rasanya karyawannya sedikit disini jadi gini Mas kantor ini mengalami masalah sedikit jadi karyawan-karyawan disini itu banyak yang resign Oh jadi seperti itu ya tapi kenapa ya Bu Putri malah masukin tukang parkir ini menjadi marketing padahal kan kantor ini itu masih dalam masalah genting kayak gini kan tapi nggak tahu deh aku pusing biarin aja lah masalah Bu Putri ngomong apa Bu enggak Mas mari mas saya ntar Oh iya ya saya pasti dia aneh aku juga merasa aneh kenapa aku tiba-tiba dia bekerja di marketing padahal aku jadi tuang parkir sekarang kamu obrak-abrik seluruh kantor ini dan kamu cari seluruh karyawan yang ada di kantor ini bilang bawasannya seluruh karyawan disini harus bubar dari kantor ini siapa ngerti gak ngerti pak Ujah sana permisi Pak ya ayo kamu dit sana eh eh ibu sini dulu kamu yang bawahannya Putri ya ya bener Pak ada apa ya Pak bilangkan sama bos kamu ya bawasannya saya Pak Pak Vero udah datang ke kantor ini baik Pak sana Jepang tenang saya putri gawat-gawat bu-gawat bu ada orang yang tidak dikenal mencari ibu putri aduh iya saya tahu itu di dalam ruangan itu semuanya kacau aduh bu gimana bu itu Pak Vero dinanya udah kamu masuk aja dulu ya udah bu permisi ya bu Pak Vero Pak Vero kenapa gak ngabarin dulu dan itu itu di dalam anak gua Pak Vero lagi lagi mengobrak-ngobrik semuanya udah cukup aku tidak butuh omongan dari kamu dan sekarang kamu beres-beres di kantor ini bawasannya aku bakal beli kantor ini melalui bank Pak Pak tapi tapi saya nggak tahu saya punya salah apalagi sama Pak Vero orang salah memang tidak sadar kamu sudah mempermalukan pacar saya di depan bodyguardnya loh saya aja nggak kenal sama mbak ini Pak saya nggak pernah bertemu sebelumnya eh om sayang udah kamu tidak usah berbelit sekarang Putri kamu tahu aku kesini hanya ingin beli kantor ini supaya kamu itu tidak bisa merendahkan pacar saya Pak tapi saya saya yakin saya nggak pernah merendahkan mbak itu di depan siapapun saya aja nggak kenal saya aja nggak pernah ketemu Pak cukup aku tahu udah karakter kamu ingat kantor kamu itu kantor kecil aku bisa mau 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 eh sedang apa kamu Vero eh permisi Pak Pak Firi kok ada di sini ya Pak kamu nggak usah tahu dan nggak perlu tahu kalau aku ada di sini apa yang tadi saya dengar ha kamu mengancam seseorang lagi sebenarnya gini Pak saya itu tidak mau mengancam seseorang ataupun siapa tapi pacarku yang tersayang ini ya harusnya tanya itu aku kamu di sini ngapain berpakaian seperti ini udah nggak usah merubah style kamu aku nggak bakalan suka sama kamu kenyataannya sekarang kamu itu memang jadi tukang parkir jadi juru parkir bukan berpakaian rapi seperti ini nggak cocok sama sekali di wajah kamu sekarang aku bukan tukang parkir sekarang aku bekerja di kantor ini sebagai seorang marketing sayang belain aku dong kok bukan sih ini sayang kamu iya sayangnya aku dong sini Vero bukan Pak ini adik saya Pak adik adik dari mana ya adik sayang saya Pak terus maksud kamu mengancam putri di sini apa bahwasannya saya mendengar dari pacar saya ini Pak pacar saya dipermalukan oleh putri Pak tapi saya tidak tahu kenyataannya Pak terus kamu membela pacar kamu dan kamu merendahkan putri dan mau membeli kantornya putri gitu seberapa kaya uang kamu mohon maaf Pak ini sebenarnya gimana ya Pak bapak sudah mempunyai perusahaan dan cabangnya dimana-mana hmmm lalu kenapa bapak jadi marketing di perusahaan ini Pak ini yang gak masuk akal Pak oh marketing marketing masih masuk akal sayang yang gak masuk akal itu dia itu jadi juru parkir diem jadi juru parkir juru parkir mulut kamu dijaga sayang udah bangkrut ah sayang kredit Pak kamu bilang aku bangkrut ya selama satu tahun ini aku memang pura-pura bangkrut di depan kamu tapi ternyata berhasil dan sekarang kenapa aku berada disini bahwasannya aku sedang bekerja di kantor istriku bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul iya 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 kamu masih berani mau mengancam istriku vero iya Pak jawab ee setelah saya tahu Pak bahwasannya putri itu calon istri bapak saya tidak mungkin Pak sini kamu kamu sifat kamu selama ini masih belum berubah ya tetap saja mengancam orang yang lebih rendah yang berada di bawah kamu kamu sudah merasa yang paling hebat merasa yang paling kaya merasa paling diatas kamu masih bersifat bodoh berani melawan calon istriku yang salah disini tuh aku aku udah bikin omongan aku udah ngada-ngada sama vero kalau wanita itu udah mempermalukan aku dan dia sebenernya aku itu suka sama kamu feri berhubung kamu udah bangkrut aku gak mau sama kamu cukup kamu itu wanita apaan dia atasan saya ya tapi lebih baik kita putus aja kamu pergi aja sana vero jika kamu masih berani melawan aku kamu tetap disini baik Pak jika kamu masih menghormati aku kamu pergi dan bawa nabok kamu dari sini eh bentar dulu dong tadi katanya mau ngelamar mau tenangan mau nikah ayo kamu dengar gak yang saya omongin vero dengar pak saya akan tetap disini pak berani kamu masih mau melawan aku eh ayo hehehe permisi pak gak mau jagain aku permisi gimana aku bukan seperti vero yang bodoh yang percaya dengan omongan wanita seperti kamu ternyata benar wanita seperti kamu berbahaya karena walaupun diri kamu lemah tapi kamu bisa mengadu mengadu pria lain dengan mulut kamu yang manis itu kamu berbeda dengan wanita yang sudah menolong aku dia tidak pandang bulu walaupun aku seorang tukang parkir walaupun aku sudah bilang kalau aku bangkrut aku tidak punya apa-apa tapi dia masih tetap mau menolong aku karena wanita seperti dia 99,9% di dunia ini sudah punah seperti halnya kamu 0,1% nya itu adalah dia jadi kamu sendiri yang membatalkan pertunangan kita karena aku tidak punya apa-apa karena aku bangkrut tapi yang sebenarnya aku katakan sama kamu sedikitpun aku tidak bangkrut karena aku perusahaan aku masih lengkap di posisinya masing-masing dan sekarang masih menduduki peringkat nomor satu di negara ini aku mau nyusul vero aja aku mau balikan sama vero vero juga kaya dasar pembohong aku bohong demi kebaikanku kalau aku tidak bohong mungkin aku masuk jurang karena wanita itu mohon maaf ini sebenarnya ada apa dan kamu siapa dan itu tadi siapa ya aku veri tukang parkir yang kamu kenal iya enggak sih sebenarnya dari awal kamu bilang pendidikan terakhir kamu itu aku udah curiga seorang sarjana bisa jadi seorang juru parkir dan sekarang seorang pak vero pun bisa tunduk ya sama kamu sebenarnya kamu siapa sih? banyak di dunia ini yang tidak kamu ketahui dunia ini sangat luas banyak orang yang hanya tahu seupil saja tapi dia merasa sudah mengetahui dunia ini tapi pada dasarnya mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia ini banyak banyak orang yang tidak mengerti dunia ini dan seisinya tapi mereka sudah berlagak seperti yang menguasai dunia ini aku sendiri banyak yang aku belum tahu di dunia ini karena baru sekarang aku mengetahui wanita yang sangat baik yang mau membantu orang yang lagi kesusahan walaupun baru kenal seperti kamu jadi dengan kata-kata aku tadi kamu adalah sebagai calon istriku itu aku berkata dengan jujur dari lubuk hatiku kamu mau kan? tapi tapi kita baru kenal beberapa jam yang lalu tapi aku sudah mantap dan sangat yakin bahwa kamu adalah wanita yang selama ini yang aku cari karena sebulan lagi adalah ulang tahun ku aku ingin memperkenalkan kamu kepada kolega-kolegaku dong mau kan? boleh karena aku selalu diajak sama teman-temanku bahwa aku tidak mempunyai pasangan kapan nikah kapan nikah kan kapan nikah telingaku merasa panas ya kalau udah cukup harusnya kamu nikah dong ya sama kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati